ESK Season 306, Serangan Besar Tubuh super jernih, diselimuti cahaya ungu, berubah menjadi seribu lengan. Di setiap lengan, memegang harta magis, pedang, senjata, pedang, tombak, kapak, kait dan garpu, lonceng, tungku dan menara. Ada begitu banyak harta roh, dikelilingi oleh tubuh sangcing, yang mempesona. Tubuh king bagian atas juga disebut tubuh lingbao. Buku Giyok dinastis sangcing adalah buku rahasia yang diambil dari Master Akademi. Tuan Akademi pernah berubah menjadi penatua ke-8 Akademi dengan bantuannya. Tubuh Yu King, penuh cahaya cian, juga dikenal sebagai tubuh Yuan Shi, adalah metode pemurnian tubuh rahasia tertinggi. Di bawah pikiran Su Zimo, tubuh Yu King berubah menjadi bentuk naga dan phoenix terlarang, bergegas ke kerumunan, dan menggunakan teknik naga dan phoenix secara ekstrim. Tubuh Tai King penuh dengan cahaya merah. Dibandingkan dengan sangcing dan Yu King, tubuh Tai King tidak memiliki harta spiritual, dan tubuh tidak kuat. Tetapi setiap kali tubuh Tai King menembak, akan ada tubuh kuat dari roh sejati yang jatuh. Buku Gyok Tai King adalah metode pemurnian para dewa. Setiap kali tubuh Tai King menyerang, itu adalah teknik meta-misteri. Tiga avatar tidak memiliki daging dan darah roh primordial, dan fondasi mereka terletak pada tiga album batu Gyok bening di tubuh mereka. Apakah itu senjata ilahi Ling Bao yang diringkas dari tubuh King tertinggi, atau serangan primordial dari tubuh Tai King, itu adalah kekuatan yang meletus dari dorongan album Gyok Tiga King. Buku Gyok Sanshing adalah yang paling istimewa di antara semua buku rahasia tabu. Ini bukan hanya teknik, tetapi juga senjata. Oleh karena itu, bahkan jika Anda mendapatkan teknik dari tiga buku Gyok jelas, tanpa tiga buku Gyok ini, Anda tidak dapat menyingkat tiga klon utama dan mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Tiga avatar bergabung dengan medan perang dan sepenuhnya membalikkan pertempuran Feng Cheng. Tiga avatar dan monyet akan membagi puluhan juta pasukan yang telah bergegas ke kota menjadi empat area, dan mereka hanya bisa bertarung sendiri. Lebih penting lagi, di medan perang Feng Cheng, tidak ada pembangkit tenaga roh yang nyata sama sekali, yang dapat menghentikan pembunuhan monyet dan tiga avatar. Ketika Long Li melihat pemandangan ini, semangatnya terangkat. Dia mengedarkan darahnya, meniup tanduk naga, mengumpulkan naga asli di Feng Cheng, dan melancarkan serangan balik. Naga yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap sudut Feng Cheng juga memperhatikan perubahan situasi dan mulai berkumpul ke arah Long Li. Faktanya, di dalam hati roh-roh sejati di dunia makam ini, Retret telah lahir. Mereka masih berjuang untuk mendukung, hanya ada satu alasan. Bagaimanapun, mereka masih memiliki keunggulan absolut di medan perang para raja. Selama penguasa Feng Cheng jatuh, lebih dari selusin raja akan turun, dan semua monyet dan roh sejati tertinggi semuanya akan mati. Situasinya agak salah, aku tidak tahan lagi. Apa yang kamu takutkan? Ketika raja mayat Yuan membunuh Long Feng itu, medan perang di sini akan segera tenang. Tapi raja baju hijau telah berlalu dan membantu Long Feng. Orang itu hanyalah raja biasa dan tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Medan perang langit berbintang. Tubuh naga Long Feng sudah dipenuhi luka dan memar di bawah pertarungan melawan beberapa mayat lawan. Terutama mayat naga yang menyebabkan kerusakan paling besar padanya. Mayat naga itu dibuat oleh raja klan naga bertanduk. Di antara lima nadi naga, keluarga naga bertanduk memiliki darah fisik terkuat. Mayat naga ini, melalui metode rahasia makam raja mayat Yuan, menjadi lebih kuat. Dengan mayat-mayat beracun di tubuhnya, Long Feng tidak bisa menahannya. Ada beberapa luka di tubuhnya, tidak hanya tidak bisa sembuh, tetapi bahkan sudah mulai membusuk, yang disebabkan oleh mayat naga. Jika bukan karena Long Feng mengorbankan anomali pendarahan dan menyelesaikan surga gua besar, dia akan lama tidak dapat menahannya. Tetapi di bawah pengaruh dan konsumsi konstan lebih dari selusin raja, terutama empat raja puncak, kesempurnaannya telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia tidak bisa menahannya lagi. Angkat kepala tinggi-tinggi. Long Feng menengadah ke langit dan meraung, tampak sedih dan marah. Dia tidak mau. Bingung. Bagaimana mungkin selusin raja dan puluhan ribu pasukan ini turun diam-diam di Feng Cheng? Mengapa dia mengirim pesan kembali ke Zulong Xing lebih awal? Sejauh ini, tidak ada anggota klan yang datang untuk mendukung. Mungkinkah bintang naga lilin juga diserang? Mengaum. Pada saat ini, nyanyian naga lain terdengar, memancarkan keagungan tanpa akhir, dan bahkan menekan suaranya. Lebih tepatnya, ini lebih seperti raungan dari klan naga. Apakah dukungan naga akhirnya datang? Semangat Long Feng terangkat, harapan menyala kembali di hatinya, dan dia secara tidak sadar mengikuti prestise. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Segera setelah itu, ada kehilangan besar di hatinya, dan matanya redup. Raja manusia yang membuat auman naga ini datang berkunjung beberapa hari yang lalu. Hanya raja biasa. Meskipun raja biasa ini baru saja membunuh raja yang tak tertandingi di dunia makam, bahkan jika dia bergabung dengan medan perang, itu tidak akan berhasil dan hanya bisa mengambil satu nyawa lagi. Uh! Long Feng menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Jadilah. Dia baru saja mendapatkan kembali harapan, dan langsung hancur. Suka cita dan kasih sayang yang begitu besar telah sepenuhnya mengalahkan garis pertahanan terakhirnya. Retakan muncul di langit gua yang sudah runtuh dan hampir runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, Long Feng sedikit bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa tekanan di sekitarnya tampak jauh lebih kecil. Serangan raja mayat Yuan dan yang lainnya tampaknya berkurang, dan kekuatan mereka melemah. Apakah itu ilusi sebelum kematian? Long Feng tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di sudut matanya, kepala raja di batas makam tiba-tiba miring, dan langit di sekitarnya runtuh, jatuh dari langit berbintang menuju Feng Cheng. Um! Hati Long Feng sangat menakjubkan, dan dia menatap tajam. Saya melihat bahwa raja dunia makam tampak agak kosong, dan sepertinya ada sedikit kepanikan di wajahnya, tetapi vitalitas di tubuhnya terputus, dan dia sudah mati. Hampir tidak ada luka di tubuh raja makam, tetapi di lautan pengetahuan, jiwanya sudah terkoyak. Raja makam sudah mati. Apa yang telah terjadi? Sebelum Long Feng bisa bereaksi, di antara selusin raja yang mengepungnya, satu demi satu siluet jatuh dari langit berbintang. Raja-raja yang jatuh, tanpa kecuali, semuanya mati. Meskipun yang jatuh ini hanyalah raja biasa, gambaran seperti itu cukup mengejutkan. Awalnya situasi lebih dari selusin raja, dan tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Di medan perang langit berbintang, selain empat raja puncak dari mayat Yuan, hanya ada lima raja tiada taraf yang tersisa. Dan kelima raja yang tak tertandingi ini semuanya memiliki wajah pucat, berdarah dari tujuh lubang mereka, dan tampaknya telah mengalami dampak yang sangat besar. Langit gua di belakang mereka terus-menerus bergetar, dan mereka dapat runtuh kapan saja. Jika anda amati dengan cermat, bahkan wajah empat raja puncak menunjukkan jejak getaran. Semua raja biasa meninggal, dan lima raja yang tak tertandingi terluka parah, dan mereka tidak dapat membentuk serangan terhadap Long Feng, karena alasan inilah dia tiba-tiba merasakan tekanan turun tiba-tiba. Itu bukan ilusi barusan. Apakah ada suku yang mendukungnya? Long Feng melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat naga. Di medan perang, hanya ada pria berbaju biru yang mondar-mandir dan terlihat sedikit lemah. Yang aneh adalah lima raja tak tertandingi yang tersisa juga memperhatikan pria berbaju biru, dengan mata ngeri dan ekspresi cemburu. Bahkan sebagian besar perhatian dari empat raja puncak dari mayat Yuan telah dialihkan ke orang ini. Mungkinkah raja-raja itu baru saja terguncang sampai mati oleh auman naga dari ras manusia ini? Memikirkan hal ini, Long Feng menarik nafas. Alasan mengapa dia tidak merasakan apa-apa adalah karena auman naga ini tidak melancarkan serangan sama sekali terhadapnya. Bab 3052 Long Feng bertanya pada dirinya sendiri, jika melawan satu atau dua raja biasa, tanpa pertahanan pihak lain, metode rahasia naga Yin meletus, itu juga akan dapat melukai pihak lain dengan parah, atau bahkan langsung membuat gempa sampai mati. Karena bagaimanapun juga, dia adalah raja puncak dari klan naga. Tapi pembudidaya teran ini, yang jelas-jelas hanya Xiao Cheng Dong Tian, bagaimana teknik rahasia jangkauan vokal yang begitu menakutkan bisa meletus. Selain itu, ini adalah rahasia klan naga. Sebelum dia bisa bereaksi, situasinya berubah lagi. Saya melihat Biksu berbaju biru ras manusia, tampak melepaskan teknik pupil, mata kiri hitam pekat, mata kanan putih, meledakan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, jatuh ke dalam kehampaan, membentuk gambaran Pisces Yin dan Yang berputar perlahan. Saat berikutnya, Biksu manusia ini menawarkan kocokan hijau, diaduk sedikit di Yin dan Yang Pisces, dan dengan cepat menulis 12 rune misterius di langit berbintang. Enam Ding Liu Jia memegang buku, para dewa dan hantu tersebar. Pada saat berikutnya, 12 dewa dengan aura kuat turun, memegang pedang panjang San Ge, 6 pria dan 6 wanita, bergegas keempat raja puncak. Ini seharusnya semacam metode rahasia untuk memanggil boneka. Long Feng bergumam di dalam hatinya. Tapi segera, ekspresinya berubah. 12 boneka ini. Enam Dewa Ding Liu Jia adalah kekuatan matahari taein. Tidak ada darah, tidak ada roh primordial, tidak ada surga, dan tidak ada kekuatan magis dan rahasia yang bisa dilepaskan. Namun, kekuatan fisik dari enam Dewa Ding Liu Jia dan kekuatan tempur yang dapat mereka keluarkan sama dengan alam spiritual asli dari kastor. Melangkah ke langit gua, kekuatan primordial Suzy Momroket, dan wilayahnya sudah setara dengan langit gua. Ini berarti bahwa enam Dewa Ding Liu Jia yang dia lepaskan sekarang, dalam pertempuran jarak dekat, menunjukkan kekuatan Raja Puncak. Kedua belas Dewa dengan cepat bubar, dan setiap Raja Puncak harus menyerang dan membunuh ketiga Dewa. Empat Raja Puncak juga memperhatikan kengerian enam Dewa Ding Liu Jia, ekspresi mereka serius, dan hati mereka tergerak, dan mereka dengan cepat memanggil mayat perang mereka kembali ke sisi mereka. Di antara empat Raja Puncak, tiga adalah Raja Makam, dengan daging dan darah yang lemah. Tanpa perlindungan mayat perang, dalam pertempuran jarak dekat, mereka bahkan tidak bisa menyaingi salah satu dari enam Dewa. Raja yang tersisa, meskipun tubuhnya lebih kuat dari tiga Raja Puncak Makam lainnya, itu tidak dapat menghentikan pengepungan bersama dari tiga Dewa. Dua belas Dewa Liu Ding dan Liu Jia dibebaskan, dan situasinya tiba-tiba berbalik. Para biarawan di dunia makam memiliki mayat yang kuat yang tidak takut mati, yang benar-benar rumit. Tetapi dalam pandangan Su Zimo, kerentanan para biarawan di batas makam juga besar. Su Zimo bahkan tidak melanjutkan untuk mengambil tindakan, hanya berdiri di medan perang langit berbintang, berdiri dengan tangan memegang tangannya, dengan ekspresi tenang, menonton pemandangan dengan tenang. Kedua belas Dewa mengendalikan cara unik mereka untuk menyerang dan membunuh, mereka sangat ganas dan kooperatif. Selama seluruh pertempuran, Su Zimo bahkan tidak perlu menghabiskan pikirannya untuk mengendalikannya. Dia baru saja melepaskan pikiran, dan enam Dewa akan bertarung sendiri, dan mereka akan menggunakan kekuatan tempur mereka secara ekstrim. Tiga Raja Puncak Dunia makam berpikir bahwa dengan bantuan mayat, mereka bisa menghancurkan enam Dewa Ding Liu Jia berkeping-keping. Tetapi mereka masih meremehkan kekuatan metode rahasia ini. Sebagai rahasia paling kuat dalam babtai dari kode rahasia tabu, Su Zhang, Dewa Liu Ding Liu Jia tentu memiliki banyak cacat. Tetapi dalam beberapa hal, kedua belas Dewa juga memiliki banyak kelebihan. Seperti mantra Meta Misteri yang dilepaskan oleh Raja Puncak pada mereka, itu tidak akan membahayakan enam Dewa Ding Liu Jia. Ki mayat dan racun mayat pada mayat perang bahkan tidak melukai enam Dewa sama sekali. Enam Dewa Ding Liu Jia diringkas oleh Kekuatan Matahari Tai Yin, dan sumber kekuatan ini berasal dari dua batu Dewa Zuziao Yoying. Kekuatan Matahari Bulan yang dilepaskan oleh dua batu suci itu murni dan kental, tanpa racun, tanpa kotoran. Kekuatan mayat perang adalah mereka tidak takut mati dan kesakitan. Dan pada titik ini, hal yang sama berlaku untuk para Dewa Liu Ding Liu Jia. Dapat dikatakan bahwa mayat pertempuran dari tiga Raja Puncak Dunia Makam, melawan enam Dewa Ding Liu Jia, menyumbang kurang dari sedikit keuntungan. Pertempuran ini lebih seperti pembantaian. Dewa dan mayat terjerat dalam pertarungan, dan dua dewa yang tersisa mengepung Raja Puncak Makam, dan mereka memenggal kepalanya kurang dari sepuluh napas. Tiga Raja Puncak Dunia Makam jatuh, dan mayat perang mereka juga membusuk dan membusuk, kehilangan kekuatan tempur mereka. Ketiga Raja Puncak Dunia Makam ini, jika mereka memiliki pelindung surga Gua Zogchen, akan sulit bagi mereka untuk dilukai oleh enam Dewa Ding dan Liu Jia. Tetapi mereka ingin membunuh Long Feng, tidak mundur dari Gua Zogchen, dan meremehkan kekuatan Liu Ding Liu Jia. Melihat pemandangan ini, Raja Puncak yang dipromosikan sangat ketakutan sehingga dia berani tinggal di sini, dan dengan cepat mundur ke Gua Zogchen, siap untuk melarikan diri. Tetapi dengan sepuluh napas, situasi pertempuran telah tiba-tiba berubah. Raja biasa dikejutkan sampai mati oleh Su Zimo. Lima Raja yang tak tertandingi juga terluka parah, mereka belum lega, tetapi melihat pembantaian tidak jauh dengan ngeri. Tiga Raja Puncak Dunia Makam jatuh, dan tekanan pada tubuh Long Feng turun drastis. Apa yang menekannya hanyalah sebuah Gua Raja Puncak. Langit Gua Zogchen Long Feng telah retak dan hampir runtuh. Sekarang, dia mendapat kesempatan untuk bernapas, matanya cerah, dan api yang mengamuk menyala lagi di matanya, mendesak jiwa untuk menstabilkan langit, dan pada saat yang sama, serangan balik pecah. Jika itu hanya satu lawan satu, seorang diri, Raja Puncak itu tidak akan menjadi lawan Long Feng sama sekali. Langit Guanya gagal mundur, jadi dia ditekan oleh Langit Gua Zogchen Long Feng, runtuh. Dan dua belas dewa lainnya telah bergegas kepadanya. Zan Gemelambai, pedang itu ganas. Dalam sekejap mata, Raja Puncak ini dipotong menjadi fragment berdarah oleh dua belas dewa. Kedua belas dewa terus berjalan, berbalik dan membunuh lima raja tak tertandingi yang tersisa. Lima raja yang tak tertandingi ini baru saja dipukul dengan keras, dan dua belas dewa yang menghadapi puncak kekuatan tempur raja, serta tembakan Long Feng, tidak dapat menahannya. Di samping ratapan, terkubur di langit berbintang, darah memercik di Feng Cheng. Pada saat ini, ada juga jeda singkat di medan perang Feng Cheng di mana pembunuhan ada di mana-mana. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Naga baik-baik saja di sini, tetapi selain kejutan di hati mereka, semangat mereka lebih terangkat. Dan puluhan juta pasukan di dunia makam sudah malu pada saat ini, seperti selir. Mati. Semuanya mati. Pria berbaju biru ras manusia baru saja melangkah ke langit berbintang, tetapi setelah selusin nafas, selusin raja musnah, dan tidak ada yang selamat. Apa yang telah terjadi? Di antara pasukan makam, banyak biksu bahkan tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana raja manusia berasal? Apa metode dari dua belas dewa yang mengerikan dan dingin? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui jawabannya. Di medan perang raja, tidak peduli pihak mana yang menang, itu akan mempengaruhi seluruh situasi. Rencana awal di batas makam adalah membunuh mereka semua tanpa meninggalkan anjing atau ayam. Sekarang setelah perlombaan naga menang, tidak banyak dari biksu ini yang bisa meninggalkan Feng Cheng hidup-hidup. Ini adalah kekejaman perang antarmuka. Bab 3053 Melihat situasinya sudah beres, Su Zimo mengingat enam dewa Ding Liu Jia dan kembali ke Feng Cheng. Baik, Su Zimo mendatangi monyet itu dan menyapanya. Monyet itu bersiap-siap untuk membunuh, dan dihentikan oleh Su Zimo, masih sedikit tidak senang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, menyingkirkan tentara Kaisar Douzan, mengikuti Su Zimo, dan Long Ran, dan berangkat untuk mengucapkan selamat tinggal pada Long Feng. Saudara Su, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Long Feng membungkukkan tangannya kepada Su Zimo dan berterima kasih padanya, mengatakan, jika Saudara Su tidak mengambil tindakan, ratusan ribu naga di Feng Cheng akan selamanya. Bahkan aku tidak bisa lepas dari kematian. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan Long Feng. Su Zimo berkata, Tuan Kota berkata bahwa dia serius, tetapi dia melakukannya dengan lancar. Su Zimo berbicara dengan ringan, tetapi Long Feng memiliki ekspresi yang rumit dan tersenyum masam. Dia benar-benar tidak bisa melihat menembus Su Zimo. Baru saja, Su Zimo benar-benar melakukannya dengan mudah, dan mengeluarkan raungan bersahaja, melepaskan teknik rahasia boneka. Tapi begitu saja, lebih dari selusin Raja Musnah. Tuan Kota. Su Zimo sedikit mengerang, dan berkata, kali ini tentara dunia makam tiba-tiba datang, itu terlalu aneh, masih tidak ada tanggapan dari Zulong Sing, Anda harus kembali dan melihatnya. Tidak dibutuhkan. Long Feng tampak bertekad dan melambaikan tangannya, akan ada Raja Naga Lilin dan lusinan Raja Naga duduk di bintang Naga Lilin, dan tidak akan ada masalah besar. Selanjutnya, aku harus menjaga Feng Cheng, menjaga garis depan, dan tidak bisa pergi begitu saja. Setelah jeda singkat, Long Feng melihat tentara dunia makam yang melarikan diri dari langit berbintang, ekspresinya dingin, dan dia berkata, terlebih lagi, semut ini belum terbunuh. Su Zimo mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa kedatangan tentara dunia makam yang tiba-tiba kali ini tidak sesederhana kelihatannya sekarang. Area makam milik sekutu wilayah Hutong. Berbicara secara logis, pertempuran semacam ini harus didominasi oleh dunia Hutong. Dalam serangan di Feng Cheng ini, mengapa dunia super seperti Hutong Rilem dan Blood Rilem tidak muncul, bahkan seorang biksu pun tidak. Ketika bintang naga lilin dapat mendukung kapan saja, hanya selusin raja yang datang untuk menyerang Feng Cheng, yang sedikit lebih sedikit. Bahkan jika dapat dikalahkan, tanpa tangan belakang, naga dapat merebut kembali Feng Cheng kapan saja, apa gunanya serangan seperti itu. Su Zimo samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi melihat bahwa Long Feng bertekad, dia hanya orang luar, jadi dia tidak bisa membujuknya lagi. Saudara Su tidak perlu khawatir. Long Feng tampaknya melihat bahwa Su Zimo khawatir, dan dia berkata, kelompok mayat di dunia makam ini seharusnya datang untuk mencoba kali ini. Aku akan mengirim beberapa orang kembali ke Zulong Xing sebentar lagi untuk melaporkan situasi di sini. Selama Zulong Xing berjaga-jaga, itu akan baik-baik saja. Long Li berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota, saya akan pergi ke Zulong Xing untuk melihat situasi di sana. Jika ada berita, saya akan mengirimi Anda pesan kapan saja. Lebih baik. Long Feng mengangguk, dan berkata, saya tidak memiliki cukup tenaga kerja di pihak saya, dan itu menyelamatkan saya untuk mengirim seseorang. Susunan teleportasi di Feng Cheng perlu diperbaiki, dan perlu untuk mengejar dan membunuh tentara dunia makam yang melarikan diri ke mana-mana. Dia juga harus secara pribadi memeriksa Pan Long Dazhen untuk melihat apa yang salah. Saudara Su, apakah kamu pergi juga? Long Li memandang Su Zimo. Awalnya, ketiga Su Zimo siap untuk pergi, tetapi hanya setelah perubahan itulah mereka bertahan sampai sekarang. Situasi di Feng Cheng telah diselesaikan, dan Su Zimo telah berencana untuk pergi. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Long Li ingin pergi ke Zulong Star, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu. Su Zimo mengerang, aku akan menemanimu ke Candle Dragon Star, susunan teleportasi rusak, aku dapat merobek kekosongan dan membawamu ke sana, yang dapat menghemat banyak waktu. Kita bisa pergi kapan saja, tidak terlalu singkat saat ini. Oke. Long Li tersenyum dan berkata, kamu menemaniku ke Zulong Xing, jadi kamu bisa pergi menemui Raja Zulong bersama-sama. Dia akan berterima kasih banyak ketika dia mengetahui hal ini. Kalau begitu, jangan menolak. Su Zimo hanya tersenyum tipis, tanpa komitmen. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan dengan jelas. Long Feng mengirim pesan ke Zulong Xing, tetapi dia tidak pernah menjawab, menurut pendapatnya, hanya ada dua situasi. Pertama, ada masalah dengan transmisi Fuluo. Kedua, ada masalah dengan Zulong Xing. Su Zimo tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara Naga dan Phoenix, tetapi Long Li telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dia masih sedikit khawatir, jadi dia menawarkan untuk mengirimnya kembali. Jika Zulong Xing baik-baik saja, tidak akan terlambat bagi mereka untuk pergi. Saudara Su, ini kerja keras. Long Feng mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo, lalu berbalik dan memimpin pasukan naga untuk memburu para biksu yang tersisa di batas makam di Feng Cheng. Su Zimo berlari melalui kekosongan, mengungkapkan celah, dan memimpin monyet, pembakaran naga, dan Long Li keterowongan ruang angkasa. Setelah lebih dari sepuluh napas, mereka berempat sudah turun di dekat bintang naga lilin. Dari luar, Zulong Xing bukanlah hal yang aneh. Begitu mereka berempat muncul, ada seorang raja naga di antara bintang naga lilin yang memperhatikannya, dan segera naik ke langit, dan dalam sekejap mata, datang ke mereka berempat. Asing. Ketika raja naga ini melihat Su Zimo dan monyet, ekspresinya menjadi dingin, matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh, dan dia ingin membunuh seseorang. Raja Naga Api Melihat situasinya tidak baik, Long Li tidak peduli dengan etiket apapun, jadi dia dengan cepat berteriak dan berkata, mereka adalah dermawan nagaku, berani. Dermawan. Raja Yanlong mengangkat alisnya, dan indera ilahi menyapu Su Zimo dan indera ilahi monyet, dan segera mencibir, dan berkata, ras manusia, monyet, juga layak menjadi dermawan ras naga. Long Li berkata dengan keras, baru saja, Feng Cheng digerebek oleh batas makam. Jika bukan karena kakak Su dan kakak Yuan, ratusan ribu orang akan dibantai tanpa ampun. Naga. Um. Raja Yanlong sedikit menyipit, wajahnya berubah, dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa area makam menyerbu Feng Cheng? Long Li berkata, kami datang dari Feng Cheng. Dari awal hingga akhir, Su Zimo tidak pernah mengatakan sepatah katapun. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba bertanya, kamu tidak tahu bahwa Feng Cheng diserang? Tidak tahu. Setelah sedikit ragu, Raja Yanlong menjawab dengan dingin. Su Zimo tetap diam, tetapi menatapnya dalam-dalam. Raja Yanlong tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak tahu bahwa Feng Cheng telah diserang dan tiba-tiba mendengar berita dari Long Li, dia harus bertanya apa yang terjadi di Feng Cheng dan apa yang terjadi dengan penyerbuan di makam itu. Tapi yang paling dia pedulikan sekarang adalah bagaimana Long Li mengetahuinya. Reaksi ini membuktikan bahwa dia sudah mengetahuinya. Dan mendengar Long Li mengatakan bahwa mereka baru saja datang dari Feng Cheng, ada sentuhan kejutan di mata Raja Yanlong. Aku tidak akan memberitahumu, aku ingin melihat Raja Naga Lilin. Long Li mendengus, dan kemudian tiba-tiba bergerak ke arah Zulong Xing dan berteriak keras, Raja Jinglong, aku punya sesuatu untuk dilihat dengan liar. Su Zimo diam-diam memuji. Long Li sangat pintar, dan dia seharusnya memperhatikan kelainan itu. Pada saat ini, Raja Naga Api di sisi yang berlawanan tiba-tiba tersenyum. Datang ke sini dari liar. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kedalaman Zulong Xing. Ketika Long Li mendengar suara ini, dia menghela nafas lega, melihat ke samping Su Zimo, dan mengangguk. Bab 3054 Long Li membawa Su Zimo, monyet, dan Long Ran ke bintang Naga Lilin, dan langsung pergi ke istana Raja Naga Lilin. Raja Yanlong tidak menghentikannya, tetapi tergantung di belakang keempatnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Su Zimo sedikit mengernyit, sambil berpikir. Saudara Su, Raja Yanlong seharusnya punya masalah. Pada saat ini, kesadaran ilahi Long Li berkata, saya menduga bahwa pesantuan kota Long Feng dicegat olehnya. Tapi kenapa? Dalam suara Long Li, ada sedikit kebingungan, mengapa Raja Yanlong seperti ini? Mengapa dia harus menghianati sukunya? Apakah dia memiliki kesulitan? Long Li masih tidak ingin mempercayai ini di dalam hatinya. Su Zimo berkata, ketika Anda melihat Raja Naga Lilin, semuanya akan menjadi jelas. Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk tiba di depan istana Naga Lilin. Segera setelah saya melangkah ke Aula, saya merasakan gelombang panas mengalir ke wajah saya. Aula Mega ini dibangun di atas kawah gunung berapi, dengan lava panas mengalir di bawah kakinya, batu-batu besar mengambang di atasnya dengan gelembung panas. Di tengah Aula Utama, duduk seorang lelaki tua berjubah merah, dengan rambut merah dan pelipis sedikit putih. Tapi lelaki tua berjubah merah itu duduk di tengah, matanya seperti obor, dan dia tidak marah pada dirinya sendiri. Di bawah pantulan magma di bawah kakinya, wajahnya penuh dengan cahaya merah, dan dia jelas masih dalam keadaan puncak. Berdiri di atas batu besar, keempat Longli perlahan melayang ke depan di bawah aliran magma. Raja Yanlong tidak menindak lanjuti, tetapi berdiri di pintu Aula. Lier memberi penghormatan kepada Raja Naga Lilin. Longli melangkah maju untuk memberi hormat. Longli adalah roh sejati tertinggi dari klan naga, dan ibunya adalah Raja Cilong yang duduk sejajar dengan Raja Naga Lilin. Secara alami, Raja Naga Lilin cukup akrab dengannya. Jangan sopan. Raja Naga Lilin mengangguk sedikit, lalu pandangannya beralih dan jatuh pada Suzimo dan monyet itu. Asing. Raja Naga Lilin bergumam pelan, wajahnya tanpa ekspresi, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan yang terlihat. Di sia Suzimo, aku melihat Raja Naga Lilin. Suzimo menyambutnya dengan tenang, tidak sombong atau angkuh. Raja Naga Lilin tidak menanggapi, hanya melirik Suzimo. Suzimo tersenyum ringan dan tidak peduli. Meskipun ada kesenjangan antara status dan status keduanya, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Gua Surga. Menghadapi Raja Naga Lilin, dapat dimengerti untuk hanya menyapanya tanpa hadiah besar. Ketika monyet melihat ini, dia tidak puas, dia tersenyum, dan dia bahkan tidak menyapa. Karena Anda kasar dulu, saya peduli siapa Anda. Bagaimanapun, Long Ran adalah klan Naga, dan khawatir Suzimo akan menyinggung Raja Naga Lilin karena hal ini, jadi dia bergegas maju untuk membungkuk dan membungkuk. Long Li juga melangkah maju dan berkata, pencerahan kepada Raja Naga. Selusin Raja di daerah makam memimpin pasukan puluhan juta. Mereka baru saja menyerbu Feng Cheng. Untungnya, saudara Sudan yang lainnya membantu, dan Feng Cheng tidak akan tersesat. Oh. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Lilin Naga akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi dalam ekspresinya, dan bertanya, dengan Raja-Raja biasa dari ras manusia ini, dapatkah Anda memblokir lebih dari selusin Raja makam dan membela Feng Cheng? Itu benar. Long Li berkata dengan suara yang dalam, ketika insiden itu terjadi, Tuan Kota Long Feng mengirim kembali untuk pertama kalinya, tetapi Zulong Xing tampaknya tidak menerima berita apapun. Berbicara tentang ini, Long Li memandang Raja Naga Lilin. Kalimat ini sebenarnya bertanya, tetapi Raja Naga Lilin tanpa ekspresi dan diam. Long Li menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lier curiga bahwa seseorang di bintang Naga Lilin menyadap berita Master Kota Long Feng tanpa izin dan menyembunyikan informasinya. Sambil berbicara, Long Li memandang Raja Yanlong yang menjaga pintu masuk aula utama, menggertakan giginya, dan berkata, Raja Naga Lilin, Lier curiga bahwa masalah ini terkait dengan Raja Yanlong, lihat Lilin. Raja Naga Mingjian. He he. Ketika Raja Yanlong mendengar tuduhan Long Li, dia hanya terkekeh, tidak panik, atau bahkan membantahnya. Su Zimo menyipitkan matanya saat melihat ini. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Yanlong secara tidak sengaja mengungkapkan kekurangannya sebelumnya. Baru kali ini dia benar-benar yakin, Raja Yanlong tampak lebih percaya diri. Apa dukungannya? Su Zimo memikirkan kemungkinan, dan hatinya tenggelam. Tapi dia tetap tenang dan tidak mengungkapkan kelainan apapun. Pada saat ini, Raja Naga Lilin perlahan berkata, Lier, dengan insiden sebesar itu, Anda mencurigai klan Anda untuk pertama kalinya, tetapi tidak pernah meragukan dua ras alien di sekitar Anda. Apa? Long Li tertegun, dan tanpa sadar berkata, Saudara Su dan yang lainnya adalah temanku. Untungnya, Saudara Su dapat membantu menjaga Feng Cheng. Mengapa Lier mencurigai mereka? Lier, kamu masih terlalu naif. Raja Naga Lilin menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, dua ras alien ini muncul di Feng Cheng, dan area makam baru saja menyerang Feng Cheng. Apakah ini hanya kebetulan? Jika kamu bukan rasku, hati mereka akan berbeda. Berapa banyak ras asing yang mengkhianati kita selama bertahun-tahun? Lier, kamu telah memimpin serigala ke dalam rumah, dan kamu tidak mengetahuinya. Long Li memandang Raja Naga Lilin dengan tidak percaya, dan berargumen, ini tidak mungkin. Dalam pertempuran pertama, Lier telah melihatnya dengan matanya sendiri. Saudara Sudan yang lainnya tidak akan pernah ada hubungannya dengan dunia makam. Raja Naga Lilin, apakah kamu curiga padaku? Long Li marah dan kesal, semuanya sedikit cemas. Raja Naga Lilin berkata dengan ringan, saya tidak curiga terhadap Anda, tetapi Anda terlalu muda dan memiliki sedikit pengalaman, sehingga Anda mudah tersihir oleh ras asing. Terlebih lagi, melihat belum tentu benar. Bagaimanapun, Long Li adalah klan naga, dan ada beberapa hal yang mungkin tidak dia inginkan. Dengan kata lain, Anda mungkin tidak berani berpikir ke arah itu. Sebagai orang luar, Su Zimo sudah mulai meragukan Raja Naga Lilin. Jika berita itu dicegat oleh Raja Naga Api, dan Raja Naga Lilin tidak tahu, penampilannya barusan terlalu tenang. Mendengar bahwa Feng Cheng diserang dan hampir kalah, tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang Feng Cheng, itu terlalu abnormal. Jika ketergantungan Raja Yanlong adalah Raja Naga Lilin di depannya, maka kinerja Raja Yanlong sekarang mudah untuk dijelaskan. Tentu saja, bahkan Su Zimo tidak bisa mempercayainya, apalagi memahami bahwa di 3000 alam, Raja Naga Lilin, salah satu dari lima Raja Naga, akan menghianati klan naga. Bahkan orang luar akan memiliki perasaan ini, yang Long Li bahkan tidak bisa pikirkan. Ide ini terlalu berani. Long Li masih berdebat keras, bahkan sedikit kesal, dan berkata dengan keras, Raja Naga Lilin, tidak semua ras asing sengaja tidak dapat diprediksi. Jika kamu tidak percaya, panggil kembali Tuan Kota Long Feng sekarang, dan dia secara alami akan menjelaskan kepadamu. Monyet itu tidak bisa mendengarkan sejak lama, dan sangat marah sehingga dia merokok, menggaruk-garuk kepalanya dan merasa tidak nyaman. Su Zimo tiba-tiba berbicara dan berkata dengan keras, karena Raja Naga Lilin tidak percaya pada yang berikutnya, tampaknya agak membosankan bagi kita untuk tinggal di sini, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Su Zimo segera mentransmisikan suara kekesadaran ilahi Long Li, mengatakan, Long Li, kamu pergi sekarang, kembali ke Cilong Sing segera untuk menemukan ibumu, dan laporkan urusan hari ini, termasuk semua yang ada di Aula Naga Lilin. Nada suara Su Zimo sungguh-sungguh, bahkan dengan sedikit desakan. Long Li tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berarti di hatinya. Pada saat ini, suara samar melayang di atas Aula. Siapa yang membiarkanmu pergi? Bab 3055, Su Zimo menyipitkan mata ke arah Raja Naga, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mata monyet bersinar dengan darah, dan napasnya menjadi sedikit keras. Ketika Long Li dan Long Ran mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Long Li bertanya dengan suara yang dalam, Raja Naga Lilin, apa maksudmu dengan ini? Kakak Sudan yang lainnya datang kali ini karena mereka ingin pergi bersama Long Ran, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk terlibat dalam pertempuran ini. Kakak Subaru saja mengambil tindakan untuk menyelamatkan ratusan ribu orang di Feng Cheng. Kamu hanya ingin mempertahankannya hanya karena identitas aliennya. Nada bicara Long Li sudah memiliki tanda tanya. Raja Naga Lilin masih tampak acu-ta'acu, dan berkata, serangan terhadap Feng Cheng belum terjadi. Begitu Raja ini menemukan kebenaran, dia secara alami akan membiarkan mereka pergi. Long Ran melangkah maju untuk memberi hormat, dan berkata, Raja Naga Lilin, bagaimanapun juga, aku adalah naga dan bisa tinggal, tetapi masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Tolong izinkan Raja untuk mengizinkan mereka pergi. Ah! Raja Naga Lilin berkata pelan, kamu adalah dunia nagaku. Mereka datang sesuka mereka, dan pergi sesuka mereka. Ancaman kalimat ini sangat berat. Long Li dan Long Burn keduanya berubah wajah. Suzimo hanya menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan lemah, jika aku ingin pergi, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikanku. Anda dapat mencoba. Nada suara Raja Naga dingin. Tetapi dalam beberapa kata, di antara keduanya, sudah ada pedang yang berderak. Suzimo tidak ingin terlibat dalam perselisihan naga Phoenix ini, tetapi jika ada yang ingin membawanya, dia memilih orang yang salah. Di antara naga, pasti ada masalah besar. Saat ini, Zulong Sing tidak baik, dan harus pergi sesegera mungkin. Saudara Su, jangan impulsif. Long Li buru-buru menyebarkan suara kesadaran ilahi untuk mengingatkan Suzimo, ini Zulong Sing, bukan Feng Cheng. Begitu Raja Naga Lilin mengambil tindakan, apalagi bintang Naga Lilin, kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari aula ini. Sebagai salah satu dari lima Raja Naga, Raja Naga Lilin secara alami berada di puncak Raja Naga. Jauh lebih kuat daripada empat Raja Puncak Dunia Makam yang dihadapi Suzimo dalam pertempuran Feng Cheng. Di mata Long Li, Suzimo mampu meledakkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan dalam pertempuran Feng Cheng. Alasan terpenting adalah teknik rahasia bonekanya, yang kebetulan menahan mayat Raja Makam. Selain itu, pada saat itu, ada juga Tuan Kota Long Feng sebagai cek. Sekarang menghadapi Raja Puncak seperti Raja Naga Lilin, bahkan jika Suzimo melepaskan teknik rahasia boneka semacam itu, tidak ada peluang untuk menang. Ayo pergi. Suzimo mengabaikan ancaman Raja Naga Lilin, menyapanya, dan membawa monyet, Long Ran, dan Long Li, berbalik dan pergi, dan menuju keluar aula. Monyet itu telah melihat metode Suzimo dan tidak ragu-ragu, sebelum pergi, dia mengumpat pada Raja Naga Lilin, dengan wajah penuh penghinaan. Baik Long Ran dan Long Li Pucat. Meskipun Long Ran tahu bahwa ada Dewa Seni Beladiri di belakang Suzimo, dia tidak tahu apa-apa tentang metode Dewa Seni Beladiri. Ketika dia memikirkannya, Dewa Seni Beladiri berada jauh di alam liar, di luar jangkauan cambuknya, dan sekarang dia bertentangan dengan Raja Naga Lilin, yang benar-benar tidak cukup rasional. Karena aku ingin mati, aku akan memenuhimu. Raja Naga Lilin tampak cerah dan tiba-tiba menembak. Awalnya ada jarak puluhan kaki antara dia dan Suzimo. Tapi melihatnya mengangkat lengannya, dalam sekejap mata, lengan ini berubah menjadi lengan naga yang tebal dan kuat yang ditutupi dengan sisik naga, keluar dari langit. Cakar naga ganas yang besar turun dari langit, memancarkan paksaan yang mencekik dan menakutkan. Dengan darah monyet yang kuat, di bawah tembakan Raja Naga Lilin, itu ditekan untuk tidak bergerak. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan itu adalah ranah yang besar. Tidak peduli seberapa kuat darah monyet itu, sulit untuk menebusnya. Tidak ingin. Seru li panjang. Longburn tampak gugup. Raja Yanlong yang menjaga pintu memegang tangannya dan tersenyum, sehingga dia bisa menonton adegan ini di waktu luangnya. Raja Naga Lilin tidak memiliki niat sedikitpun untuk menjaga tangannya, dan segera membunuh Suzimo dan monyet di tempat. Merasakan niat membunuh di belakangnya, Suzimo, yang membelakangi Raja Naga Lilin, memancarkan sedikit rasa dingin di matanya. Bersenandung. Raungan pedang terdengar, dan cahaya pedang Cian memancar. Suzimo tidak berbalik, bahkan tidak melihatnya, menunggu sampai cakar naga besar itu hampir jatuh, lalu menawarkan pedang Kingping, pedang Backhand. Kapan? Pedang ini sepertinya menembus benda yang sangat keras, dan suara Jin G terdengar, dan tubuh Suzimo terkejut, dan darahnya melonjak. Raja Naga Lilin layak menjadi salah satu dari lima Raja Naga, dan responnya terlalu cepat. Melihat ujung tajam pedang Kingping, cakar naga Raja Naga Lilin segera berubah arah, dengan cakar tajam mereka menghadap ujung tajam pedang Kingping. Pedang yang bagus. Raja Naga Lilin memberikan pujian rahasia di dalam hatinya. Jika itu adalah dongtian limbau biasa, jika disentuh oleh cakar naganya, itu akan hampir pecah dan menjadi tembaga tua dan besi busuk. Dan ketajaman pedang ini tidak rusak sama sekali, dan ketajaman pedang bahkan lebih makmur. Tiba-tiba, tampilan Raja Naga Lilin berubah. Dia tiba-tiba merasakan krisis besar. Tidak baik. Hati Raja Naga Lilin tenggelam. Kehidupan positifnya berlalu dengan cepat. Terlalu cepat. Dia baru menyadari bahwa kehidupan yangnya telah berkurang seratus ribu tahun. Pada usia aslinya, dia sudah turun ke puncak, mengikis seratus ribu tahun kehidupan, yang telah mengubahnya dengan sangat jelas. Pelipisnya sudah pucat, dan bahkan rambut merah di kepalanya dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Suzimo hanya memukul pedang backhand pada saat yang sama, tetapi juga memainkan kekuatan supernatural tertinggi, langsung mekar. Mengintegrasikan Taoisme lonceng pagi dan genderang petang, Fanghua instan dapat menyebabkan pengaruh dan ancaman besar bagi Raja. Tentu saja, ini dengan premis bahwa Raja tidak memiliki pertahanan atau belum melepaskan Dong Tian. Ledakan. Raja Naga Lilin segera menopang Gua Fang Tian. Taoisme Dong Tian turun padanya, langsung menghilangkan kekuatan-kekuatan magis instan, dan Yangsyu berhenti melelahkan. Layak menjadi Raja Naga Lilin. Suzimo memiliki aritmatika mental dan tidak disengaja, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, Suzimo sudah berbalik. Dan tembakannya kali ini benar-benar membuat marah Raja Naga Lilin. Mati. Alice Candle Dragon King berkedip, dan kesadaran spiritualnya melonjak liar. Di bawah amarahnya, dia langsung mengorbankan teknik metamisteri dan bergegas menuju Suzimo. Dia ingin menggunakan Roh Primordial Raja Puncak untuk secara langsung melenyapkan Suzimo. Roh Primordial dari Raja Naga Lilin memadatkan skala naga di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Naga itu memiliki sisik terbalik, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Suzimo juga telah mempraktikan teknik rahasia skala naga yang sama, dan secara alami mengetahui bagian menakutkan dari skala naga ini. Alam Roh Primordialnya sebanding dengan Raja Naga Lilin. Jika teknik rahasia skala naga juga dilepaskan, akan sulit bagi keduanya untuk membedakan pemenang dan pecundang, dan bahkan mungkin melukai keduanya. Setelah berpikir dua kali, Suzimo mulai mengerahkan jiwa untuk memadatkan segel dharma. Saudara Su, jangan sentuh sisik naga itu. Setelah melihat ini, Long Li buru-buru mengingatkannya. Suzimo tidak mendengarnya, dan terus menyegel. Segel dharmanya misterius dan rumit, penuh dengan buddhisme dan zen. Pada saat ini, Napa, Pas Suzimo berubah, alisnya turun, penampilannya yang berharga husuk, seperti buddha besar yang duduk bersilah. Teknik meta misteri ini adalah pertama kalinya Suzimo merilisnya. Rajna Nirvana Sutra, dikenal sebagai kode rahasia tabu nomor satu untuk memurnikan dewa. Selain kitab suci praktik, ada tiga segel misterius dan mendalam di dalamnya. Dua segel dharma pertama, ketidakkekalan dari berbagai tindakan dan tanpa diri dari semua dharma, Suzimo telah lama mengerti. Dan segel terakhir diwujudkan oleh Suzimo selama retretnya di Jalan Dengtian selama lebih dari 200 tahun. Segel dharma ini disebut keheningan nirvana. Ini juga satu-satunya teknik meta misteri di antara tiga segel. Bab 3056 Suzimo mengendalikan banyak meta misteri. Tetapi pada saat ini, menghadapi sisik terbalik Raja Nagalilin, sulit bagi beberapa meta misteri lain untuk menang. Hanya dengan keheningan nirvana ini mungkin untuk menekan sisik terbalik dari Raja Nagalilin. Pengorbanan segel dharma ini dapat melepaskan semangat primordial pihak lain dan membuat semuanya kembali hening. Termasuk vitalitas dan darah dalam tubuh, semuanya akan padam. Segel emas dilepaskan dari tengah alis Suzimo, tanpa suara. Kemanapun dia pergi, semuanya kembali ke keheningan. Dalam sekejap mata, segel ini bertabrakan dengan nilin. Huh. Melihat adegan ini, Raja Nagalilin sedikit mencibir. Berakhir. Sisik terbalik naga akan mati jika Anda menyentuhnya. Belum lagi ada begitu banyak perbedaan antara kedua alam, bahkan jika mereka berada pada level yang sama, teknik metamisteri dan skala terbaliknya akan berhadapan, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan dipukul dengan keras. Namun tak lama, senyum di wajah Candle Dragon King menghilang seketika, digantikan dengan ekspresi terkejut. Bagaimana bisa? Tabrakan dari dua misteri primordial besar tidak mengeluarkan suara, tetapi itu sangat berbahaya, dan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Setelah jeda singkat, cahaya nilin perlahan meredup. Pada skala terbalik, retakan muncul. Segel emas bergoyang terus-menerus, cahaya kemasan redup, tetapi bisa tetap utuh. Pada saat ini, Raja Naga Lilin merasa bahwa jiwanya telah mengalami kejutan besar. Hampir terguncang keluar dari tubuhnya. Menderita dampak seperti itu, Gua Surgawi, yang baru saja dipadatkan oleh Raja Naga Lilin, juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pada saat ini, sosok Suzimo berkedip dan dia sudah dekat. Jiwa Raja Naga Lilin terlalu kuat. Bahkan jika keheningan Nirvana berlaku, itu tetap tidak bisa dibunuh. Meski begitu, Raja Naga Lilin masih menunjukkan cacat besar, terkena dampak segel Nirvana dan keheningan, ekspresinya bingung, dan Gua Zogchen hampir runtuh. Suzimo datang ke depan, pedang Kingping melintas, menusuk ke arah alis Raja Naga Lilin. Satu pedang sudah cukup untuk membunuh Raja Naga Lilin di tempat. Tetapi ketika cahaya pedang Kingping Jian telah menembus alis Raja yang panjangnya Lilin, hati Suzimo bergerak, untuk sementara berubah pikiran, dan mengambil kembali Kingping Jian. Segera, dia melangkah maju, memanfaatkan momen ketika Gua Raja Naga Lilin runtuh untuk mengungkapkan kekurangannya, mengulurkan telapak tangannya, mendarat di penutup surgawi Raja Naga Lilin, dan menahan jiwanya. Di satu sisi, Raja Naga Lilin memiliki posisi tinggi di klan naga dan posisi khusus, mengendalikan seluruh domen naga lilin. Pengkhianatannya telah sangat merugikan dan mempengaruhi klan naga. Dan dalam ingatannya, pasti ada rahasia yang sangat penting yang disembunyikan. Di sisi lain, Suzimo juga ingin melihat, sebagai Raja Naga Lilin, mengapa dia datang sejauh ini sehingga dia mengkhianati klan naga. Tentu saja, bagi Raja Puncak seperti itu untuk menggunakan metode pencarian jiwa, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Long Li dan Long Ran di sebelah mereka tercengang. Otak keduanya tidak bisa mengikuti untuk sementara waktu. Itu hanya di antara kilat dan batu api, Raja Naga Lilin ditangkap oleh Suzimo, dan jiwanya dipenjara. Keras asing, apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa Raja Naga Lilin, yang dipenjara di telapak tangannya oleh Suzimo, berteriak dengan keras. Cari jiwa. Suzimo tidak banyak bicara kepada Raja Naga Lilin, jadi dia ingin menggunakan metode pencarian jiwa. Tiba-tiba, Suzimo melihat sesuatu yang tidak normal dan menatapnya. Saya melihat kekuatan lain yang kuat dan jahat meledak dari tubuh Raja Naga Lilin Yuan Shen. Pada jiwa Raja Naga Lilin, ada kecemerlangan hijau samar. Ini, kutukan. Melihat adegan ini, hati Suzimo bergidik, dan langsung memikirkan hal lain. Dua kaisar monyet kuda yang mati di tangan Dewa Seni Beladiri memiliki situasi yang sama dalam jiwa. Di sisi lain Long Li, dia juga memperhatikan adegan ini. Mengerutkan kening dan bergumam pelan, Raja Naga Lilin dikutuk. Kapan itu terjadi? Setelah kekuatan kutukan ini muncul, sebelum Suzimo mulai mencari jiwanya, jiwa Raja Naga Lilin langsung meledak dan mati di tempat. Mati. Salah satu dari lima Raja Naga yang bermartabat, Raja Naga Lilin, mati seperti ini, tidak jelas. Wajah Suzimo cemberut dan berpikir. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan ingatan apapun, dari Raja Naga Lilin, kemunculan kekuatan kutukan barusan dapat mengkonfirmasi beberapa hal. Pengkhianatan Raja Naga Lilin mungkin tidak keluar dari niat aslinya, kemungkinan akan terintimidasi oleh kutukan ini. Untuk mencegah pencarian jiwa, kutukan ini meledakkan jiwa Raja Naga Lilin. Salah. Long Li terus menggelengkan kepalanya, dengan wajah bingung, dan bergumam, bahkan jika Raja Naga Lilin dikutuk, dia tidak boleh mengkhianati klan naga. Belum lagi dia, bahkan jika klan naga biasa berada di bawah ancaman, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti klan naga. Terlebih lagi, dia masih Raja Naga Lilin dengan hati yang teguh. Raja Naga Lilin telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada klan naga, bagaimana dia bisa menyerah pada kutukan. Suzimo merenung, momo-momong, pengkhianatan Raja Naga Lilin pasti ada hubungannya dengan klan Wu. Kutukan jahat dan kuat ini hanya bisa dilepaskan oleh anggota ras penyihir. Selain itu, kutukan ini, bahkan tubuh aslinya Kinglian kelas 12 melahirkan jejak kecemburuan, yang sangat tahan. Suzimo berkata lagi, dengan cara ini, pasukan makam tiba-tiba datang ke Feng Cheng, itu seharusnya karena Raja Naga Lilin membantu mereka. Raja Naga Lilin bertanggung jawab atas domen Naga Lilin dan akrab dengan semuanya di sini. Tidak sulit baginya untuk ingin menempatkan pasukan dunia makam. Longli menganggup dan berkata, selusin Raja di dunia makam percaya diri dan berani menyerang Feng Cheng, karena mereka sudah lama tahu bahwa Zulong Sing tidak akan mendukungnya sama sekali. Untungnya, saudara Su ada di sini, kalau tidak, Feng Cheng telah ditangkap. Suzimo berpikir sejenak dan berkata, pertanyaannya sekarang adalah, selain Raja Naga Lilin, apakah ada Raja Naga atau ras naga lain di bintang Naga Lilin, dikutuk dan dihianati. Raja Naga Api mungkin telah berhianat, kata Longran. Di mana Raja Yan Long? Monyet itu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Perhatian mereka barusan tertuju pada tubuh Raja Naga Lilin. Entah kapan, Raja Naga Yan sudah pergi dari sini. Tidak baik. Longli sepertinya memikirkan sesuatu dan berbisik. Segera setelah itu, ada ledakan nyanyian naga di luar aula Naga Lilin, penuh amarah dan niat membunuh. Gelombang aura Raja Naga yang menakutkan meledak di bintang Naga Lilin, dan dalam sekejap mata, mereka turun di sekitar aula Naga Lilin, mengelilingi tempat itu dengan air. Lusinan Raja Naga melangkah ke aula dengan aura pembunuh. Raja Yan Long ada di antara mereka, menatap Su Zimo dengan wajah penuh sarkastis. Su Zimo menjadi mengerti begitu dia berubah pikiran. Melihat bahwa Raja Naga Lilin baru saja meninggal, Raja Yan Long tidak melangkah maju untuk membalas dendam, tetapi segera pergi dan menyebarkan masalah ini. Raja Naga Lilin jatuh dan mati di tangan ras alien. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membangkitkan kemarahan semua Raja Naga. Raja Naga Api dapat membunuh Su Zimo dengan bantuan kekuatan Raja Naga lainnya dari bintang Naga Lilin. Selain itu, sulit bagi Su Zimo untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Raja Naga Lilin telah mati, dan masih ada sinar jiwa Raja Naga Lilin di telapak tangannya, dan puluhan Raja Naga dapat merasakannya dengan jelas. Raja Naga itu pembunuh, menatap tatapan Su Zimo, seolah-olah mereka bisa mencabik-cabiknya. Kamu Raja Naga tenang, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Setelah melihat ini, Long Li dengan cepat melangkah maju, berdiri di depan Su Zimo, dan berkata dengan keras. Long Li, kamu memimpin serigala ke dalam rumah dan membunuh Raja Naga Lilin. Sekarang kamu masih ingin melindungi umat manusia ini. Sungguh kejahatan. Sebelum Long Li bisa mengatakan apa-apa, Raja Naga Yan berteriak dan memotongnya. Bab 3057. Kamu omong kosong. Long Li memarahi, itu adalah Raja Naga Lilin yang dikutuk dan menghianati klan naga. Kami mengetahui bahwa dia ingin membunuh orang dan membunuh mereka, yang menyebabkan kematiannya. He he. Raja Yan Long mencibir, Long Li, kamu benar-benar panik. Kamu bisa mengatakan itu. Sebagai salah satu dari lima Raja Naga dari klan naga, Raja Naga adalah veteran tertua dan paling tulus dari klan naga. Dia telah membuat kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Akankah menghianati klan naga? Bahkan jika dia dikutuk dan dipaksa, Raja Naga Lilin tidak akan pernah berkompromi. Bahkan jika dia menyangkal dirinya sendiri, dia tidak akan menyakiti naga itu sama sekali. Ketika lusinan Raja Naga mendengar tuduhan Long Li, mereka juga melahirkan rasa absurditas dan mencibir lagi dan lagi. Akankah Raja Naga Lilin menghianati klan naga? Jika Raja Naga Lilin berhianat, domain Naga Lilin tidak akan ada lagi. Long Li, aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu, menyatukan orang luar untuk membunuh Raja Naga Lilin. Long Li, apakah menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan Raja Cilong? Hah, jika tidak ada Raja Cilong di belakangnya, dia adalah roh sejati, dia memiliki keberanian seperti itu. Singkatnya, Raja Naga mengarahkan jarinya ke Raja Naga Cilong untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Long Li tidak terlalu tua, menghadapi fitnah paksa dari lusinan Raja Naga, pikirannya kacau, dan dia akan menangis dengan tergesa-gesa. Kamu, kamu menganiaya orang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Su, dan itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Pertahanan Long Li benar-benar pucat, dan suaranya sedikit bergetar, dengan sedikit tangisan. Su Zimo sedikit mengernyit. Setelah lusinan Raja Naga masuk, dia tidak berbicara atau menjelaskan. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran Naga dan Phoenix ini, tetapi sekarang dia dipaksa untuk terlibat, dia tidak repot-repot menjelaskan. Zulong Sing, dia datang sesukanya, dan pergi sesukanya. Melepaskan Tai Yin dan yang melarikan diri, lusinan Raja Naga di sekitar tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, sekarang melihat Long Li berdiri di depannya, mencoba membelanya, di bawah tekanan dan tuduhan puluhan Raja Naga, dengan mata merah dan air mata, Su Zimo masih merasa tak tertahankan. Di antara lusinan Raja Naga, beberapa Raja Naga memandang Long Li dan menekan bibirnya dengan erat, dengan air mata mengalir di matanya, sedih dan menyedihkan, dan ragu-ragu. Long meninggal dalam kehidupan yang menyedihkan dan kehilangan ayahnya ketika dia masih muda. Banyak dari lusinan Raja Naga menyaksikan Long Li tumbuh dewasa, dan tidak ingin percaya bahwa Long Li akan mengkhianati iklan naga dan membunuh Raja Naga Lilin. Ras manusia ini hanyalah raja biasa, bagaimana saya bisa melukai Raja Naga Lilin? Seorang Raja Naga puncak mengerutkan kening. Raja Naga lain juga merenung dan berkata, mengapa masalah ini tidak berlangsung lebih lama, karena orang ini tidak dapat melarikan diri, tolong beritahu Long Dao terlebih dahulu. Pulau Naga adalah pusat dunia naga, dikelilingi oleh lima wilayah naga. Hanya Raja Naga dan Kaisar Naga yang memenuhi syarat untuk naik ke Pulau Naga. Melihat situasinya telah sedikit berubah, Raja Yanlong berkata dengan cepat, karena Naga Li, Raja Naga Lilin tidak menyadarinya untuk sementara waktu, dan tidak waspada, jadi dia berhasil diserang oleh Raja Manusia ini. Tentu tidak. Long Li berkata dengan keras, itu adalah Raja Naga Lilin yang pertama kali menyerang Kakasu, dan itu adalah langkah pembunuh. Dalam keputusasaan, Kakasu terpaksa melawan. Selanjutnya, Raja Naga Lilin tidak dibunuh oleh Kakasu. Dia hanya menahan jiwa Raja Naga Lilin dan ingin mencari jiwanya. Akibatnya, dia memicu kekuatan kutukan di dalam, menyebabkan jiwa Naga Lilin Raja untuk meledak. He he. Raja Naga Yan mencibir dan berkata, Gadis yang licik, Raja Naga Lilin sudah mati dan tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Kamu bisa mengatakan apa saja. Raja Naga Lilin sudah mati, tetapi beberapa orang masih hidup. Pada saat ini, Su Zimo, yang selalu diam di aula, tiba-tiba berbicara dan berkata pelan. Kalimat ini sangat tidak masuk akal, semua Raja Naga tidak mengerti artinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, di bawah mata semua orang, sosok Su Zimo bergerak, dan dia datang ke depan Raja Yanlong dalam sekejap, mengulurkan tangannya, dan meraih Tianling Gai Raja Yanlong. Um, Lancang, kamu berani. Di aula, ada ledakan kemarahan. Kali ini, Lusinan Raja Naga benar-benar marah. Di antara mereka, tidak ada yang bisa memikirkannya. Tepat di bawah hidung mereka, ras manusia ini masih ingin bergerak untuk menyakiti orang. Selama berabad-abad, pernahkah ada ras asing yang begitu arogan di wilayah ras naga? Lusinan Raja Naga mengambil tindakan satu demi satu untuk menekan Su Zimo di tempat. Naga yang terbakar di sebelahnya terkejut. Dia sekarang dalam dilema, dia tidak ingin Su Zimo dianiaya, tetapi di dalam hatinya, dia juga tidak ingin Su Zimo memiliki hubungan dengan klan naga. Mengaum. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Metode rahasia nyanyian naga ini didasarkan pada oman naga biru, menyatu dengan beberapa rahasia gamut, dan juga dicampur dengan suara guntur yang menakutkan dan agung. Di antara lusinan Raja Naga, beberapa bereaksi sangat cepat, dan segera melepaskan teknik rahasia nyanyian naga untuk melawan mereka. Beberapa Raja Naga mengandalkan tubuh tirani mereka, garis keturunan yang kuat, dan keberanian, mereka bergegas menuju Su Zimo dengan teknik rahasia jangkauan vokal ini. Biasanya, dengan daging dan darah klan naga, bukanlah masalah besar untuk membawa teknik rahasia jarak jauh dari orang kuat dengan peringkat yang sama. Terlebih lagi, di mata mereka, Su Zimo hanyalah raja biasa dari umat manusia. Ranahnya jauh lebih buruk dari mereka, belum lagi garis keturunan fisik. Namun saat berikutnya, wajah Raja Naga digital yang memilih untuk membawanya dengan susah payah berubah drastis. Lebih dari selusin Raja Naga yang tak tertandingi mendengus, hanya merasakan darah melonjak di dada, bola mata tersumbat, telinga bersenandung, dan mata menjadi hitam. Bahkan sosok Raja Naga puncak memberi sedikit jeda. Raja Naga kuat yang tersisa, menggunakan teknik rahasia jangkauan untuk bertarung, juga tampak sedikit stagnan. Sama seperti ini, Su Zimo dan Yan Long King telah bertarung satu sama lain. Lusinan Raja Naga tidak dapat memikirkannya, dan Raja Naga api tidak menyangka bahwa Su Zimo berani menyerangnya di bawah pengawasan para naga. Ketika dia bereaksi, Su Zimo telah membunuhnya, mengulurkan tangannya, telapak tangannya tergantung di atas kepalanya. Raja Yan Long tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tapi saat berikutnya, teknik rahasia nyanyian Naga Su Zimo meledak. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Raja Yan Long terkejut. Langit guanya gagal mengembun, dan darahnya hampir terguncang. Pada saat krisis, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, mencoba menahan telapak tangan Su Zimo yang jatuh. Selama dia bisa menunda sejenak, puluhan Raja Naga di sekitar dapat mengambil tindakan untuk membunuh Su Zimo ini dan menyelamatkannya. Tapi lengan Raja Yan Long baru saja menyentuh telapak tangan Su Zimo, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Di bawah telapak tangan yang tampak putih dan halus ini, ada kekuatan besar yang meledak darinya, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, Raja Yan Long hanya mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sebelum dipaksa kembali oleh Su Zimo dengan satu tangan terkunci. Telapak tangan Su Zimo jatuh di sampul roh surgawi Raja Naga api, dan telapak tangannya mengerahkan kekuatan, menarik jiwanya seketika. Perang akan terjadi dengan cepat dan berakhir lebih cepat. Menunggu puluhan Raja Naga untuk menghilangkan keterkejutan dari teknik rahasia nyanyian naga itu, roh primordial Raja Naga yang telah jatuh ke telapak tangan Su Zimo. Debu mengendap. Bab 3058. Betapa beraninya. Wajah puluhan Raja Naga pucat. Ras manusia ini sebenarnya menekan Raja Yanlong dan menangkap jiwa di depan mereka. Ini benar-benar melanggar hukum, dan itu tidak menempatkan mereka di mata naga sama sekali. Tak termaafkan. Beberapa Raja Naga yang baru saja bersimpati dengan Long Li, dan bahkan sedikit percaya padanya, juga tidak memiliki ekspresi yang baik pada Long Li saat ini, dan menatapnya dengan dingin. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang situasi saat ini. Langkah Raja Manusia ini jelas dimaksudkan untuk membunuh orang. Long Li juga takut dengan tindakan Su Zimo, menatap pemandangan ini, tercengang. Ketika dia mengerti apa yang terjadi, Su Zimo telah menahan jiwa Raja Yanlong. Ras manusia, di dunia nagaku, pembunuhan yang lancang dan tidak bermoral seperti itu, tidak ingin dibiarkan hidup. Seorang Raja Naga Puncak berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Lepaskan Raja Yanlong, dan kami bisa meninggalkanmu mayat utuh. Raja Naga Puncak lainnya berkata, Ah! Su Zimo tersenyum sedikit, perlahan mengangkat telapak tangannya, meraih mata Raja Naga Yan, dan meletakkannya di depan puluhan Raja Naga. Saya melihat rantai hitam muncul di telapak tangannya, melilit jiwa Raja Yanlong. Engah! Pada saat berikutnya, jiwa Raja Yanlong meledak dan mati. Mengaum! Ras manusia, kamu di sini untuk membayar hidupmu. Awalnya, Raja Yanlong berada di tangan Su Zimo, dan Raja Naga ingin menyelamatkan hidupnya. Dan pemandangan ini benar-benar membuat para naga marah. Apa ini? Di wilayah klan naga, di depan mereka, menembak dan membunuh Raja Naga. Ini adalah provokasi. Lebih dari selusin Raja Naga tidak tahan, dan bahkan samar-samar berubah menjadi bentuk tubuh, mereka ingin berkerumun dan mencabik-cabik Su Zimo. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, dua Raja Naga puncak yang memimpin tiba-tiba berteriak, melepaskan paksaan kesadaran ilahi yang lebih kuat, menekan selusin Raja Naga. Ling Dragon King, Ken Dragon King, apa yang kamu lakukan? Raja Naga penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan bertanya dengan keras. Ling Long King tidak menjelaskan, dia hanya menyipitkan matanya dan menatap telapak tangan Su Zimo dengan ekspresi serius. Raja Naga lainnya menekan amarah dan niat membunuh di hati mereka sebanyak mungkin, dan menatap telapak tangan Su Zimo. Di telapak keras manusia itu, selain roh primordial yang jatuh dari Raja Yan Long, masih ada kekuatan yang sangat jahat yang tersisa. Kun Long ingat bahwa pada saat roh primordial Raja Naga api meledak, tampaknya ada cahaya hijau samar yang memancar. Mungkinkah? Raja Ling Long memandang Su Zimo, dengan ragu bertanya, hanya, apakah itu kutukan? Oh! Su Zimo menganggup, dan berkata, ya, klan Naga masih bisa diselamatkan. Su Zimo telah merencanakan untuk pergi, tetapi dia tidak tahan ketika dia melihat bahwa Long Li telah dianiaya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menjelaskan. Di satu sisi itu adalah penghinaan. Di sisi lain, hal ini memang sulit dijelaskan. Raja Naga Lilin sudah mati, dan tidak ada bukti kematiannya. Tapi kemudian, memikirkan berbagai kelainan Raja Yan Long, dia menemukan metode ini. Raja Naga Lilin sudah mati, tetapi Raja Naga Yan masih hidup. Selama Anda menangkap Raja Yan Long dan mengikuti hukum, kutukan yang tersembunyi di jiwa Raja Yan Long juga akan terungkap. Ini adalah cara yang paling langsung dan termudah. Tentu saja, langkah ini juga dapat berkembang menjadi konsekuensi lain. Suzimo tidak tahu siapa di antara Raja Naga di depannya yang dikutuk dan berapa banyak orang yang dikutuk. Jika Raja Naga ini juga dikutuk, bahkan jika mereka melihat kutukan pada jiwa Raja Naga api, mereka akan memilih untuk mengabaikannya. Dan langkahnya akan menyebabkan pertempuran antara dia dan naga. Oleh karena itu, melihat dua Raja Naga puncak yang dipimpin oleh Raja Naga Roh dan Raja Naga Ken, menyadari kutukan dan menghalangi kelompok naga, Suzimo mengatakan bahwa naga itu masih diselamatkan. Wajah para Raja Naga, seperti Raja Naga Roh dan Raja Naga Kaleng, agak jelek. Jika mereka berubah menjadi normal, mereka tentu saja akan mengenalinya sejak awal, itu adalah kekuatan kutukan. Namun, ketika saya melihat adegan ini sekarang, saya tidak bisa mempercayainya, dan sulit untuk menerimanya di dalam hati saya. Raja Yanlong dikutuk. Apakah ini sama untuk Raja Naga Lilin? Kapan ini terjadi? Apa hubungannya hal ini dengan Klan Wu? Keraguan yang tak terhitung membanjiri pikiran Raja Linglong dan Raja Chanlong. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk untuk sementara waktu. Seorang Raja Naga tiba-tiba berkata, bahkan jika Raja Naga Lilin dan Raja Naga Api dikutuk, tidak mungkin untuk membuktikan bahwa mereka telah menghianati ras naga. Bagus. Raja Naga lain berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika mereka dikutuk dan menghianati Klan Naga, bukan giliranmu untuk dibunuh oleh alien. Saya pikir ras alien ini kurang informasi dan disengaja. Itu hanya ingin memprovokasi Klan Naga dan membuat orang-orang kita saling curiga. Kata Raja Naga lainnya dengan dingin. Su Zemo tersenyum pada mereka ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa Raja Naga yang sedang berbicara melihat senyum ini, dan tiba-tiba rasa dingin muncul di hati mereka. Baru saja, ras manusia ini tersenyum seperti ini, dan jiwa Raja Yanlong meledak. Dibandingkan dengan Raja-Raja Naga ini, Raja Naga Roh berkepala dua dan Raja Naga Ken menunjukkan permusuhan yang jauh lebih sedikit terhadap Su Zemo. Masalah ini terlalu rumit, dan Klan Wu mungkin masih terlibat di belakangnya, saya khawatir Anda harus menunggu Kaisar Naga di Pulau Naga untuk membuat keputusan. Penyihir. Dalam pertempuran antara Naga dan Phoenix, suku penyihir tidak terlibat, mengapa kutukan suku penyihir terlihat di tubuh suku. Raja Linglong dan Raja Chanlong mau tak mau terjerumus ke dalam ingatan. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, sepertinya setiap gerakan Raja Naga Lilin memang sedikit berubah. Long Li berkata, kami menemukan kelainan karena tiba-tiba Feng Cheng diserang oleh tentara makam, dan penguasa kota Long Feng kembali dari panggilan, tetapi tidak ada yang datang untuk mendukungnya. Om. Ketika Raja Naga mendengar ini, ekspresinya berubah. Raja Naga Roh dengan cepat bertanya, Feng Cheng hilang. Bagaimana dengan Long Feng? Bagaimana ratusan ribu orang di kota dan berapa banyak yang melarikan diri? Long Li berkata, ada lebih dari selusin raja di makam, dan empat dari mereka adalah Raja Puncak. Mereka memimpin puluhan juta pasukan. Awalnya, Feng Cheng benar-benar tidak bisa mempertahankannya. Karena tindakan Bik Saudara Su, mereka mampu membunuh lebih dari selusin raja. Bunuh. Raja Linglong dan Raja Chanlong melirik Su Zimo dalam-dalam. Tingkat kultifasi ras manusia ini tidak tinggi, tetapi sangat menentukan dan mengetahui beberapa metode jarak dekat. Jika sedikit sembrono, tanpa tindakan pencegahan, sangat mungkin baginya untuk berhasil. Tetapi untuk mengatakan bahwa raja biasa dari ras manusia ini dapat menghadapi Raja Puncak secara langsung, mereka tidak mempercayainya. Long Li melanjutkan, tanpa dukungan Zulong Sing, kakak Su dan aku dipercayakan oleh Tuan Kota Long Feng untuk melihat Zulong Sing, dan kemudian kami baru saja menemukan tempat kejadian itu. Long Li menceritakan seluruh proses, seluk-beluknya. Raja Naga, seperti Raja Naga Roh dan Raja Naga Kaleng, semuanya tampak serius. Berita satu persatu berdampak terlalu besar pada mereka. Raja Naga Lilin dikutuk, dan dia mengkhianati Naga itu. Bab 3059. Ayo pergi. Su Zemo menyapa Long Ran, Monyet dan Long Li, bersiap untuk meninggalkan Zulong Sing. Situasi di pihak Klan Naga rumit, ketika dia menyadari bahwa Raja Naga Lilin dikutuk dan telah mengkhianati Klan Naga, dia berpikir lebih dalam. Selama Perang Naga dan Phoenix, ada banyak antarmuka di dunia Hutong, seperti dunia darah, dan antarmuka tingkat tinggi seperti makam, racun, dan tulang. Tidak ada dunia penyihir. Tidak sampai hari ini tubuh Raja Naga Lilin jatuh, dunia penyihir mengungkapkan puncak gunung es. Peran apa yang dimainkan dunia sihir dalam pertempuran Naga dan Phoenix? Tuan Kota Long Feng pernah berkata bahwa tentara dari area makam menyerbu Feng Cheng dan itu hanya ujian. Tampaknya segalanya jauh dari sesederhana itu sekarang. Ada kombinasi di dalam dan di luar Raja Naga Lilin, mungkinkah area makam baru saja mengirim selusin Raja ke Feng Cheng untuk mengujinya. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika mereka tidak pergi lagi, mereka mungkin akan terjebak di dalamnya. Dan masih banyak lagi. Melihat Su Zemo ingin pergi, beberapa Raja Naga berdiri untuk pertama kalinya, dengan ekspresi buruk di wajah mereka, dan menghentikannya. Seorang Raja Naga berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini belum selesai. Bahkan jika Raja Naga Lilin dikutuk, dia akan mati karena kamu. Kamu tidak bisa pergi sampai kamu mengetahuinya. Su Zemo tampak dingin. Melihat wajah Long Lee dan Chi Dragon King, dia sudah sangat sabar, tetapi masih ada beberapa Raja Naga yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan terjerat. Tentu saja, berapa banyak dari ini yang keluar dari niat awal, dan berapa banyak yang terkutuk, dengan klan Wu di bawah belas kasihan mereka, sulit untuk mengatakannya. Mata Su Zemo dingin, menyaksikan Raja Naga berdiri di depannya, dan perlahan berkata, kamu sebaiknya tidak memprovokasi saya, saya ingin pergi, tidak ada yang bisa berhenti di sini. Anda. Beberapa Raja Naga sangat marah. Nada bicara Su Zemo membuat mereka sangat tidak nyaman. Bagaimana ras asing berani berbicara dengan mereka seperti ini? Masih ras manusia. Selain itu, itu berada di wilayah perlombaan naga. Bahkan jika Raja Manusia ini memiliki kekuatan tempur, dapatkah itu menghentikan lusinan Raja Naga mereka untuk bergabung? Apakah kamu tidak mengetahui situasinya? Ini adalah bintang naga lilin, ini adalah alam naga. Seorang Raja Naga memarahi, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku sewenang-wenang dan sembrono. Baik. Raja Naga Roh berteriak. Baru saja dia memikirkan apa arti berita yang meledak-ledak ini, tetapi dia belum mengklarifikasinya, dan dia menjadi tegang lagi, yang membuatnya merasa kesal. Raja Linglong memandang Su Zimo, melengkungkan tangannya sedikit, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, Rekan Tau ini, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu mungkin juga beristirahat selama beberapa hari di bintang naga lilin, dan kita juga bisa melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Nada suara Raja Linglong jauh lebih santai, dan kata-katanya cukup halus, tetapi implikasinya adalah dia masih ingin Su Zimo tetap berada di bintang naga lilin. Tidak tertarik. Su Zimo berkata ringan, menolak. Setelah selesai berbicara, membawa Long Li, Long Burning dan Mangki untuk mengobrak abrik kekosongan, bersiap untuk pergi. Beberapa Raja Naga menunjukkan kemarahan, dan mereka ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka. Raja Linglong dan Raja Chanlong saling memandang, menggelengkan kepala sedikit, dan masih menembak, menghentikan Raja Naga. Sebelum pergi, Su Zimo memiliki bentuk tubuh, memandang Raja Linglong dan Raja Chanlong, dan berkata, Jika Raja Naga Lilin menghianati klan naga dan menarik pasukan dunia makam, itu tidak akan menjadi serangan sederhana pada A Kota Suar. Jika aku jadi kamu, aku akan menghubungi Raja Naga dari 10 kota naga teratas sekarang. Raja Naga Roh dan Raja Naga Kaleng masih normal, jadi Su Zimo mengingatkan mereka. Hati Raja Naga Roh tenggelam. Masalah Raja Naga Lilin memiliki dampak besar pada hatinya, dan dia tidak melihat situasi dengan jelas untuk sementara waktu. Dia tidak menyadari krisis sampai Su Zimo mengingatkannya. Faktanya, situasi yang diramalkan Su Zimo lebih buruk dari yang mereka kira. Dia bahkan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah 10 kota naga teratas rusak, Bintang Naga Lilin juga sangat sulit dipertahankan. Ini berarti bahwa formasi panlong rusak, dan pasukan dari banyak antarmuka seperti dunia utong akan menyerang dan memulai perang. 5 domain naga mungkin hilang. Pada saat itu, hanya pasukan Longdao yang menghadapi banyak antarmuka yang tersisa. Pertempuran ini sangat mungkin untuk menentukan kelangsungan hidup naga. Situasi ini di luar kendalinya. Setidaknya tubuh asli King Lian masih belum bisa mengendalikannya. Su Zimo sekarang sangat ingin pergi. Di satu sisi, dia menghindari terlibat dalam pusaran pertempuran naga dan Phoenix ini. Di sisi lain, saya ingin mengirim Longli kembali ke domain Cilong. Dia khawatir bahwa krisis serupa juga terjadi di Cilong Yu. Tidak satupun dari kota naga itu yang merespons. Raja Chanlong baru saja mengirim pesan kembali, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa ada kabar yang kembali. Raja Linglong tampak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu. Sekarang, semua yang ada di luar tidak diketahui, dan mereka tidak berani meninggalkan Zulong Sing dengan mudah. Longli juga khawatir di sana. Su, kakak Su, mungkin ada yang salah dengan ibuku. Suara Longli sedikit bergetar, dan berkata, baru saja Raja Naga Lilin meninggal, saya menyadari bahwa itu tidak baik, jadi saya mengirim pesan kepada ibu saya, tetapi setelah sekian lama, ibu saya tidak menjawab. Su, Zimo menghela nafas dalam hatinya. Situasinya berkembang ke arah yang dia duga. Ada juga masalah dengan domain Cilong. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa itu tidak akan berubah menjadi situasi terburuk. Ayo pergi ke domain Cilong sekarang. Su, Zimo berkata dengan suara yang dalam. Oh tidak. Pada saat ini, ada suara pakaian pecah di udara di luar aula, yang sangat kacau. Naga asli tidak melapor, tetapi bergegas masuk dengan ekspresi panik, dan berkata dengan keras, serangan musuh, serangan musuh. Um, ekspresi puluhan Raja Naga berubah. Jangan panik, ada berapa orang di sini. Linglong King menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu apa yang dilihat Naga asli, matanya penuh ketakutan, dan dia gemetar, tidak, saya tidak tahu, ada terlalu banyak, tidak terhitung. Lusinan Raja Naga terpana ketika mereka mendengarnya, dan buru-buru bergegas keluar dari aula. Segera setelah itu, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Langit berbintang di sekitar bintang Naga Lilin memecahkan celah besar, dan banyak sosok kuat berjalan keluar darinya, yang masing-masing adalah Raja Gua. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah Raja Dunia Makam. Menyapu melewati, jumlahnya telah mencapai 3.000 yang mencengangkan. Raja Gua yang tersisa berasal dari antarmuka besar dan kecil, dan bersama-sama, ada lebih dari seribu. Lebih dari 5.000 Raja Gua turun di sekitar bintang Naga Lilin, memancarkan tekanan tanpa akhir. Mendesis. Ketika lusinan Raja Naga melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup AC, dan seluruh tubuh menjadi dingin. Meskipun mereka adalah naga, mereka masih merasakan getaran di hati mereka ketika mereka melihat pertempuran yang begitu menakutkan. Ada lebih dari 5.000 Raja Gua, dan ada kurang dari 50 Raja Naga di bintang Naga Lilin. Untuk ratusan Raja Puncak pertama, mereka sudah mulai meletakkan kekosongan di sekitar mereka. Memblokir kekosongan, tidak ada makhluk di bintang Naga Lilin yang bisa pergi. Di belakang Raja-Raja Gua ini, perahu roh besar melaju keluar dari celah-celah di angkasa. Setiap perahu jiwa penuh dengan orang, jutaan, puluhan juta. Setidaknya ada ratusan juta pasukan, tak berujung, seperti awan hitam yang menyapu langit, mengelilingi bintang Naga Lilin, dan airnya tidak bisa bocor. Tentara luar biasa. Bab 3060. Banyak naga mendonga dan melihat pemandangan ini, wajah mereka pucat dan terkejut. Ras Naga tidak bisa membayangkan bagaimana pasukan sebesar itu dapat menghancurkan formasi naga dan langsung turun di sekitar bintang Naga Lilin. Mulai arai besar, cepat, cepat. Raja Naga Lilin mati, dan naga di bintang Naga Lilin tidak memiliki kepala, Raja Naga roh bereaksi lebih dulu, menekan getaran di hatinya, dan bersiul panjang. Raja Suanlong, Raja Wulong, kalian, pergi dan jaga posisi timur laut. Raja Naga terbang, Raja Naga ekstrim, pergi dan jaga bagian depan barat dayamu. Raja Naga roh membuat keputusan yang menentukan dan memerintahkan semua Raja Naga untuk bergegas ke beberapa tempat di bintang Sulong. Ada sejumlah besar bintang pelindung di bintang Naga Lilin. Dalam situasi seperti itu, lusinan Raja Naga bergegas keluar, dan itu tidak berbeda dengan mati. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hanya dengan mengandalkan formasi penjaga ini, menunggu dukungan dari domen Naga dan pulau Naga lainnya, dapatkah ada sinar kehidupan? Reaksi Raja Naga roh ini sudah dianggap sebagai respon terbaik. Di aula, Su Zimo sedikit mengernyit. Kekosongan di sekitarnya telah ditutup. Meskipun Tai Yin Yangdun dapat memadatkan terowongan ruang angkasa dengan kekuatan Yin dan yang di ruang yang rusak, itu tidak dapat menembus kekosongan terlarang. Dengan kata lain, mereka berempat juga terjebak di bintang Naga Lilin. Masih selangkah lebih lambat. Tentu saja, bahkan jika dia tidak bisa pergi untuk saat ini, Su Zimo relatif tenang, ekspresinya tenang, hanya melihat pasukan padat di luar, sambil berpikir. Makam itu hanya antar muka tingkat tinggi, ada lebih dari 3.000 raja gua. Anda tahu, hanya ada 2 hingga 3.000 raja di beberapa alam super. Ini adalah kasus di dunia pedang. Tentu saja, di beberapa dunia super, ada lebih banyak raja. Seperti surga, jumlah total raja dari wilayah abadi 9 surga saja diperkirakan 3.000. Jumlah raja di dunia batu dan dunia darah bahkan akan melebihi 10.000. Dunia naga memiliki raja paling sedikit, jumlahnya hanya beberapa ratus. Bagaimanapun, batas makam hanyalah antar muka tingkat tinggi, dan begitu banyak raja gua telah muncul, yang masih membuat Su Zimo merasa sedikit terkejut. Tapi segera, hatinya bergerak dan memikirkan kemungkinan. Ketika Su Zimo dan monyet keluar dari dunia naga, ada lautan darah tak berujung di langit berbintang, tetapi tidak ada mayat yang terlihat. Memikirkannya sekarang, mayat-mayat ini semua harus dikumpulkan oleh para biarawan di dunia makam. Dalam pertempuran naga dan Phoenix, semakin banyak orang kuat yang jatuh, semakin besar peningkatan ke dunia makam. Dengan cara ini, dalam pertempuran antara naga dan Phoenix, batas makam adalah penerima manfaat terbesar. Kalian para naga tidak perlu panik. Raja Nagaroh berkata dengan keras, selama aku menunggu kekuatan kita dan mempertahankan bintang naga lilin dengan bantuan formasi besar, pembangkit tenaga listrik dari empat domain naga lainnya akan datang untuk mendukung. Naga yang panik mendengar kata-kata itu, merasa sedikit nyaman. Hahaha. Tapi segera, ada tawa besar dari luar Zulong Sing. Raja terkemuka dunia makam mengangkat suaranya, Raja Linglong, kamu terlalu naif. Empat naga lainnya sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi bisakah mereka menjagamu? Raja Dewa Mayat perlahan berkata, kali ini, alam naga lilin dipimpin oleh dunia makamku, alam cilong dipimpin oleh alam darah, alam qiulong dipimpin oleh alam racun, alam yinglong dipimpin oleh tulang alam, dan alam changlong dipimpin oleh alam hutong. Untuk pertama kalinya, mereka akan mengumpulkan ribuan, puluhan ribu raja gua, dan ratusan juta pasukan, dan mereka akan melangkah melalui lima alam naga pada saat yang sama. Hari ini, di dalam bintang naga lilin, sekelompok naga berubah warna menjadi gempar. Baik Raja Linglong dan Raja Canlong tenggelam dalam hati mereka, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Akankah kelima naga itu jatuh? Atau apakah ini Raja Dewa Mayat yang menggertak? Su Zimo menghela nafas pelan ketika mendengar kata-kata itu. Baru saja dia bertanya-tanya mengapa Raja Gua yang turun di sekitar bintang naga lilin sebagian besar kuat di dunia makam, tetapi tidak melihat Raja Gua di dunia payung, dunia darah, dan antar muka lainnya. Sekarang tampaknya kelima naga itu dalam bahaya. Semuanya, dengarkan aku. Raja Canlong mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, tetap setenang mungkin, dan berkata dengan keras, bahkan jika lima wilayah naga hilang, akan ada pulau naga sebagai jalan keluar terakhir. Selama kita menjaga bintang naga lilin, kaisar naga di pulau naga pasti akan datang untuk mendukung. Ketika Longli melihat adegan ini, wajahnya pucat. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Raja Canlong, dia menganggup tanpa sadar dan berkata, ya, lebih dari lima ribu Raja Gua Surgawi memancarkan fluktuasi kekuatan yang begitu kuat, kaisar dan penguasa pulau naga pasti telah menyadarinya. Sulit untuk dikatakan. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tentara besar di dunia Hutong telah membuat pertempuran besar saat menyerang lima domen naga pada saat yang sama, pasti akan ada tangan belakang untuk membatasi kaisar naga di pulau naga. Hahaha. Raja Dewa Mayat tertawa lagi, dan berkata dengan keras, bisakah Raja Naga, saya khawatir Anda akan kecewa. Kaisar naga di pulau naga tidak memiliki keterampilan dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri dan tidak dapat menyelamatkan Anda. Apa? Kunlong mendengar ini, terkejut. Mungkinkah? Pada saat ini, ada fluktuasi kekuatan yang sangat hebat ke arah pulau naga, menyebabkan ratusan juta mil langit berbintang bergetar, dan bahkan sekelompok naga di bintang naga lilin terasa jelas. Hehe. Raja Mayat Puncak lainnya tersenyum dan berkata, perang kaisar di sana telah dimulai. Anda hanya dapat meminta berkah untuk naga-naga ini di bintang naga lilin. Naga-naga itu ketakutan dan putus asa. Dapat dikatakan bahwa Long Island adalah harapan terakhir mereka. Jika kaisar di pulau naga tidak dapat mendukung mereka, berapa lama mereka bisa bertahan dengan puluhan raja naga di bintang ini dan formasi sebesar itu. Puluhan napas. Setengah batang dupa. Su Zimo terdiam. Kasus terburuk terjadi. Tentara dari area makam menyerbu Feng Cheng, bukan ujian sama sekali, tetapi bagian dari pertempuran terakhir antara naga dan Phoenix. Biasanya, pasukan makam itu dapat berhasil menangkap Feng Cheng, langsung masuk, dan bertemu dengan kelompok orang kuat di sekitar makam di sini. Namun, karena intervensi Su Zimo, Feng Cheng terpelihara. Tapi meski begitu, sembilan kota naga lainnya tidak bisa menahan pertempuran seperti itu sama sekali. Su Zimo bahkan curiga bahwa setelah mereka pergi, Feng Cheng mungkin juga jatuh. Benar. Raja Dewa Maya tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, kali ini tekanan tentara sangat halus, tetapi di sisi kota, ada yang tidak beres. Saya mendengar bahwa seorang raja manusia campur tangan dan membunuh lebih dari selusin dari kita. Namun, itu tidak masalah. Raja Dewa Maya tersenyum tipis, dan melanjutkan, saya secara pribadi telah mengambil tindakan, mencuci darah Feng Cheng, dan membunuh seekor ayam atau anjing di dalam. Long Feng itu juga keras hati. Dia lebih baik mati daripada menyerah, bahkan dengan mengorbankan diri memutilasi tubuh naga, daripada disempurnakan olehku. Cek-cek. Raja Dewa Mayat sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, sayang sekali ada tubuh naga yang unggul. Saya harus memotong kepala naganya dan memberikannya kepada semua orang sebagai hadiah pertemuan. Sebelum kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Mayat mengeluarkan kepala naga berdarah dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke bintang naga lilin. Kepala naga berguling di udara, dengan jejak kehangatan dalam darah. Melihat fitur-fiturnya yang sedikit mengerikan, itu adalah tuan kota Long Feng. Ketika Longburn melihat adegan ini, ekspresinya sedih dan marah, dan dia tidak bisa menahan diri. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.